Jenazah korban diterkam buaya ditemukan di Sungai Roraya, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sosok korban hilang bernama Rode, 50, yang diduga dimangsa buaya tersebut ditemukan oleh warga pada Kamis, tanggal 6 Juli 2023, malam sekitar pukul 23.21 Wita. Tim SAR gabungan selanjutnya membantu proses evakuasi korban tewas dan diserah terimakan kepada keluarganya di Rumah Duka pada Jumat, tanggal 7 Juli 2023, dini hari. Warga Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra, sebelumnya dilaporkan hilang setelah diterkam buaya pada Rabu, tanggal 5 Juli 2023, petang. Update perkembangan hasil operasi SAR pencarian korban yang diduga dimangsa buaya itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor-Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari, Hidayat. Pasca penemuan jenazah korban, tim SAR gabungan selanjutnya membantu proses evakuasi korban. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang hilang diterkam buaya di Sungai Roraya dinyatakan selesai dan ditutup. Tim yang terlibat dalam operasi SAR tersebut diantaranya KPP Kendari, Damkar Konsel, Polsek hingga Koramil Tinanggea. Pencarian juga melibatkan masyarakat sekitar dan keluarga korban hilang diterkam buaya. Operasi SAR tersebut menggunakan alat satu perahu karet atau rubber boat, dua long boat, satu akuai, serta peralatan pendukung keselamatan lainnya. Tim SAR juga menyiagakan satu resiukar serta satu ambulans di lokasi kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!